...menajukan bahwa akan berjadi put-baik. Memangnya politik, tadi Pancar yang mengatakan seperti ini. Ini pembentukan kita yang dihadapi pada peserta pemiru. Pakai politiknya, delik selatur calonnya semua, itu pasti. Biar di kedua, pembentukan itu ada pada media. Jadi kalau kita menganggurkan situs sebagai satu pilihan demokrasi, dalam arti yang lebih membeliakan, dan lebih khusus bagaimana dia menyiarang, baik itu radio, maupun televisi, problematika juga ada pada media. Yang pertama, aturiasi belia, sudah tidak menjadi rahasia kita bahwa pemilik-pemilik, kemarin dalam keadaan saya dikatakan, itu yang namanya kapital. Kapital politik, politik uang yang berada kapitalis pada Indonesia dan media itu tidak bisa dilahirkan. Tidak semua tahu bahwa pemilik-pemilik belia, itu adalah orang-orang yang berakuliasi dengan partai politik, bahkan menjadi ketua partai dan sebagainya. Yang kedua, aturiasi belia, sebagai suara jurnalis, itu penting sekali, karena ada pincang jurnalis sekali. Suara jurnalis itu, dia saja berakuliasi juga kepada kontek-kontek politik ini. Jadi ini persoalannya, sebentar ya. Kali ini kita mempunyai untuk kecerdasan memilih. Kecerdasan itu bukan hanya para rakyat atau para pemilik, tetapi kecerdasan ini juga harus ada kepada kita, untuk tetap punya bimik. Nanti saya akan mulai dengan bagaimana cara pandang misi penyelitian Indonesia terhadap kondisi dan keadaan kita saat ini dengan pemerintah yang ada dan sebagainya. Bapak-Ibu, seratus yang namanya Perry G. Van Lut, dia punya tulisan, itu esik, esik, esik yang ditulis. Lalu dibukukan menjadi jurnal On Bursit. On Bursit, dia tahu itu On Bursit. Gombolongan, tetapi dia coba mengarahkan. Dan bahkan dia coba mempunyai antara yang namanya Ong Kosong. Dan bohong. Jadi saya mohon maaf, komitmen kita semua yang ada ini berbicara sekali, dan saya dari situ pandang media. Apa yang di ucapkan, apa yang dikulis, apa yang di dengar, antara On Bursit dan bohong itu ternyata berbeda. Jadi On Bursit itu berbicara yang bersuasin, dia rekorika, tidak terbicara omong saja, omong kosong, tanpa mempertimbangkan kebenaran. Itu omong kosong. Kalau bohong, itu berbeda. Dia mesti mempertimbangkan kebenaran, tapi mencoba menyembunyikan kebenaran itu dengan berbohong. Nah, kita lihat seperti ini, apa yang terjadi saat ini? Itulah sebabnya ada di otak, lupa akan orang berbohongan berbohong ini. Politisi, itu dia hanya ingat apa yang dia lupa. Politisi, dia hanya ingat apa yang dia bercerahkan, dan lupa melakukan. Nah, pada saat ini, kita membutuhkan kerjasama yang baik. Etik moral kita dalam perbedaan yang penting. Kami sudah punya peraturan yang nanti akan berkolaborasi kerjasama dalam buku sungguh dengan bawah sebuah. Baik itu juga dengan pakemu. Baik itu juga dengan kepolisian, dan temi, dan sebagainya. Pada stakeholder yang menjadi diberikan kewenangan sesuai SMP untuk menguasih kubu ini. Khusus untuk media penyiaran. Nah, media penyiaran yang dalam uang ibu kami itu hanya sebatas tegak media radio dan televisi media mainstream. Jadi ada meninusul Vox. Bagaimana dengan media sosial seperti ini? Ya, kesedaran etik kita. Untuk kita mau sadar bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu. Opsinya apa? Opsinya tidak bisa kita nangkap, tidak bisa kita berkutipkan, yang hanya bisa kita lihat dan kita dengar lewat apa yang diaksikan oleh media. Yang menjadi persoalan untuk kita. Opsi semua konsertan atas konsertan itu. Ternyata mereka juga ada pasirnya, ada influencer marketingnya. Partai politik kan mempunyai influencer marketing. Yang sekarang mereka bermain di media sosial, yang itu ada di luar peranak kewenangan. Baik itu berpasar, maupun literasi daripada komisi penyakit Indonesia. Media sosial, berkaitan internet, itu ada keunangan untuk dicatot atau dibuatkan izin dan sebagainya itu pada komimpu. Kami menguasai konten sesuai dengan pernauman perilak penyiaran dan standar program. Tadi saja, sudah terpengarang. Tapi KPI tidak mungkin memberikan teguran kepada DPRI, karena DPRI sebagai boss pada saat pemerintah mengarahkan tidak boleh ada di sini atau apa-apa, tetap tahu itu dilakukan. Jadi kita bisa melakukan antara persoalan komunikasi kita, omong kosong atau lokom, gitu. Jadi ini sudah keadaan media. Nah kita kembali keregulasi, kami tetap berkomitmen untuk tetap menjaga semua media. Yang menjadi persoalan kita adalah 70% media yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur adalah media-media yang oleh penyambungan 32 tahun 2002 mengelolaikan untuk stoke media berjaringan. Namun pemandu, pusatnya, kebijakannya secara privasi itu tidak terboleh jenangkan. Kita sebutkan banyak televisi. Yang ada cuma DPRI ini, dan ada televisi lokal. Tapi saya cakap banyak-banyak, karena ini masih alih. Yang tidak alih itu, ketika kita melupakan atau kita ingat apa yang pernah kita bicara, kita lupa melakukan. Nah, seperti itu. Sekretaris Kojai Komunis dari, pertama ya, dari Rusia, dia mengatakan politisnya itu sama. Perjaringan kekuatan, tapi, dia tidak bisa membuat gara-gara setiap sungai, gitu. Nah, ini kecerdasan ini perlu oleh media, saya ingin mengajak media. Satu-satunya, hari ini, TPRI, memberikan satu penerapan untuk tidak tahu siapa yang harus dipilih. Yaitu berusaha di Indonesia, siapa, apa, gimana, kapan, dan mengapa, serta why untuk negara kita demokrasi. Ingat, bahwa salah satu tugas dari preks atau media adalah menjaga demokratisasi dan tujuan bersama untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan coba berkumpulkan dengan masalah manipulasi, jangan berkumpulkan dengan apriasi, kalau mau soal industriasi. Ini perlu bersama-sama. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Richard Ketua.